Kini penjelasan makna segihan dan nasi kacahan sebelum perayaan nyeti di Bali. Mari kita tonton videonya. Kini penjelasan makna segihan dan nasi kacahan saat Taur Kasanga. Nyepi merupakan hari raya umat Hindu yang diperingati tiap tahun. Sehari sebelum peringatan tahun baru Saka ini dilaksanakan Taur Agung Kasanga. Nah, dalam Taur ini salah satu sarana ritual atau upakaranya adalah 100 kutus nasi kacah yang dirangkai sedemikian rupa. Mengapa harus 100 kutus? Menurut kajian pasraman Sastra Kencana, angka tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan berkaitan dengan rangkaian energi. Hal ini tak lepas dari konsep aksara. Kelahiran angka ke-108 dari laba nasi cacah itu bersumber dari urib masing-masing aksara. Mulai dari angdana yang memiliki urib masing-masing ke-8. Kemudian aksara sa, ba, ta, a, i, dengan urib ke-33. Lalu sa, ba, ta, a, ti, na, masi, wak, iya, dengan jumlah urib ke-59. Maka total menjadi 108. Ungkap Guru Nabokudiarsa, pinispu pasraman Sastra Kencana yang beralamat di Banjar Tegak Gede, dasai hembang kangen, mendoyo, jembrana, belum lama ini dijelaskan lebih lanjut. Menurut tatua filsafat Hindu Bali yang berdasarkan pada ajaran Sastra Hindu Bali yang bertitik tolak pada Urestra, dasa aksara, dan kanda empat dapat dijelaskan secara rinci dan detail tentang lahirnya kekuatan yang disebut dengan 108 buta kala. Dikatakannya, 108 buta kala ini harus mendapat perlakuan dan stabilisasi atau harus dinitralisasi lewat karutamur akungkasanga, khususnya di perumahan setiap umat Hindu di Bali. Tujuannya, agar alam Bali benar-benar suci menurut dasar keyakinan umat Hindu di Bali, khususnya. Diterangkannya, angka 108 itu dapat ditemukan lewat kajian Sastra Dasa Aksara dan kanda empat. Dalam Dasa Aksara, mengenal Sastra Sa, Ba, Ta, Ah, Kaini, Na, Ma, Si, Wa, Ya. Sedangkan, dalam ajaran kanda empat mengenal Sastra Sa, Ba, Ta, Ah, dan I, paparnya kepada Bali. Sastra Dasa Aksara, lanjutnya, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang langit dan cakawala, atau buah loka dan suah loka. Bentuknya bulat kosong dan hampa, namun terdapat tebaran benda-benda. Langit, seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet yang memiliki sifat kekuatan dan pengaruh yang berbeda-beda. Ada yang memiliki energi panas, dingin, netral, dan sebagainya. Dalam siklus perputaran galaksi antarasa yang dipengaruhi oleh energi benda-benda itu, langit melahirkan sifat-sifat energi yang berbeda. Di samping itu pula, dipengaruhi juga oleh energi bumi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki energi panas, bumi, netral, dan sebagainya. Dalam siklus perputaran galaksi antarasa yang dipengaruhi oleh energi benda-benda itu, langit melahirkan sifat-sifat energi yang berbeda. Di samping itu pula, dipengaruhi juga oleh energi bumi yang memiliki kekuatan lima unsur, yaitu angin, api, sinar, air, dan bumi itu sendiri. Di atas nasi cacah ini, kemudian disatukan oleh caru ayam rumbun sebagai unsur penyatuan bumi dan langit, penyelarasan unsur 10 menjadi 5, agar bumi dan langit bisa bersinergi. Dengan menggabungkan keseluruhan urib itu, akan ketemu angka 108 sebagai perwujudan buta kala, yang mana para buta kala itu diilustrasikan dan divisualisasikan dalam wujud makhluk-makhluk gaib, seperti jin, samar, gamang, momedi, atau setan, iblis, dan berhalang. Karena buta kala itu masuk dalam kelompok gamang, maka nasi cacah itu sering disebut nasi gamang. Ketika unsur api kurang, lanjutnya, maka bisa saja minta api perapa atau api dupah. Ketika butuh unsur air, bisa saja minta bapi butuhan atau ayam hitam. begitu seterusnya, pungkasnya. Dan sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Shanti 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 Oh!